Ya pemirsa rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Banjar di tingkat Kabupaten akhirnya rampung. Hasil dibacakan oleh Ketua KPU Banjar disaksikan Bawaslu serta para saksi dari semua pasangan calon. KPU Banjar akhirnya selesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 Kamis Dinihari. Perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Kabupaten Banjar pasangan nomor urut 1 Sabirinor Muhyiddin memperoleh 171.874 suara. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 Deni Indrayana Divriyadi memperoleh 103.512 suara atau selisih 68.383 suara. Sedangkan untuk perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Banjar Paslo nomor urut 01 Saidi Mansur Said Idrus memperoleh sebanyak 141.619 suara atau sekitar 48,64 persen. Sedangkan paslo nomor urut 02 Sementara Paslo nomor urut 03 Rusli Fadlan Ash'ari memperoleh 112.004 suara atau sekitar 38,47 persen. Kita telah menetapkan hasil rapat pleno terbuka untuk rekapifikasi atas penghitungan suara dari penghitungan suara baik itu penghitungan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, semua surat suara akan dikirim ke KPU Kasel guna dilakukan rapat pleno tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, AY News melaporkan.